Nah, juga dalam hal ini saya sebagai pengacara dari Richard Eliezer mau menyampaikan kepada publik bahwa keterangan klien saya bukan keterangan yang berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan ya, bahwa keterangan klien saya didukung dengan keterangan saksi yang lainnya. Oke, kita runut lagi ya dari awal ya. Pertama, ketika disampaikan bahwa isolasi mandiri itu bukan di rumah bangka. Nah, klien saya pertama kali menyampaikan seperti itu. Dan itu diperkuat dengan keterangan saksi yang lainnya. Saksi yang dari petugas web, kemudian saksi yang dari para ART. Yang menyampaikan bahwa isolasi itu bukan di rumah bangka. Apa, rumah durian tiga tetapi di rumah bangka. Nah, itu keterangan klien saya yang tidak berdiri sendiri. Yang kedua, terkait dengan keterangan klien saya di perintah tidak berdiri sendiri karena apa? Ada juga saudara Riki Rizal yang menyampaikan bahwa dia dipanggil sama saudara Ferdisambo ke lantai tiga. Di situ keluar perintah atau pertanyaan apa, penawaran. Itu juga pun jelas sesuai dengan keterangan klien saya. Dan yang ketiga, keterangan klien saya terkait yang ada di ketika berpindah dari rumah Saguling ke rumah durian tiga. Itu juga pun disampaikan oleh Riki Rizal sama Kuat Maruf di dalam satu mobil. Jadi keterangan klien saya ini tidak berdiri sendiri. Saya coba runut ya, supaya ini mengklirkannya. Terus yang keempat, terkait peristiwa yang ada di durian tiga, klien saya tidak berdiri sendiri. Karena apa? Ada saksi Romer yang menjelaskan bahwa Ferdisambo memakai sarung tangan dan melihat senjata HS itu jatuh. Nah ini juga memperkuat keterangan dari Riki Rizal. Di mana Riki Rizal menyampaikan sebelumnya bahwa senjata HS itu ada di dashboard. Kemudian ada di dashboard saudara Richard Elyser yang mengambil dari dashboard kemudian menyerahkan kepada Ferdisambo di lantai tiga. Tetapi Ferdisambo menyampaikan bahwa senjata HS tersebut diambil di rumah durian tiga di pinggangnya Almarhum Jesua. Jadi logikanya tidak mungkin senjata HS itu dari dashboard berjalan sendiri ke pinggang Almarhum Jesua. Ini supaya nyambung semuanya. Dan juga keempat, sepaskah penembakan ada keterangan selain klien saya yaitu keterangan Riki Rizal, Kuat Maruf yang menyampaikan dijanjikan uang. Di mana uang tersebut tidak diberikan tetapi dijanjikan. Klien saya dijanjikan satu miliar, Riki Rizal dan Kuat Maruf 500 juta, 500 juta. Dan juga menyampaikan bahwa ada dijanjikan handphone. Nah, dan beberapa keterangan yang lainnya, yang menurut saya, klien saya tidak berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan status Justice Collaborator, ini kami sepenuhnya serahkan kepada pengadilan, persidangan. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa di pasal lima ayat dua Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, dan di situ menjelaskan terkait dengan tindak pidana tertentu yang mengancam nyawa dari pelapor atau dari korban yang mengajukan diri sebagai pelindung. Ini perlu kita sampaikan juga kepada publik supaya jangan sampai kita terkecoh dan selalu mengunyudutkan Richard E. Leysian. Dan harapan kami adalah terakhir bahwa nanti di peninjauan di rumah Saguling maupun di rumah Durant.